Jerman ditakdirkan sebagai negara yang memiliki banyak kekuatan yang menjadikan Das Herrenvolk memiliki peran besar bagi perjalanan sejarah Eropa. Tak melulu soal kekuatan militer mereka yang hampir menginvasi seluruh Eropa bagian barat, Jerman juga diketahui memiliki seorang Der Kaiser Franz Anton Breckenbauer yang mewakili sejarah dominasi kekuatan Jerman dalam dunia sepak bola. Diinisiasi oleh Adolf Hitler pada 1937, muncullah tonggak sejarah baru bagi kekuatan lain dari Jerman, yakni industri otomotif. Namun jauh sebelum dipopulerkannya Volkswagen atau VW, Gottlieb Daimler dan Carl Benz telah lebih dulu memiliki patent sebagai penemu mobil berbahan bakar bensin pertama di dunia. Mereka lah yang menjadi cikal bakal Mercedes-Benz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bareng gue Apang di channel otomotif paling gas. Jom... Gila gimana openingnya? Ngeri banget ya? Ngeri, 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 ngeri. Tapi tenang, tenang, tenang. Buat generasi-generasi mecin kayak kalian, jangan khawatir. Di video ini kita nggak akan ngebahas atau belajar mengenai sejarah. Apalagi sejarah negara orang. Sejarah negara sendiri aja kita kadang kagak peduli. Tapi jangan mecin-mecin amat lah kita sebagai bangsa. Karena founder kita pernah berpesan, Jas merah, jangan pernah sekali-kali melupakan sejarah. Ada juga Jas putih. Jangan pernah sekali-kali kita kalah karena tidak terlatih. Ada lagi lurah kita ngomong, Jas hujan. Halurah dasar. Anyway, di episode 49 ini gue nggak akan ngebahas motor. Tapi gue ingin membahas sebuah berhala besi dari Jerman. Yaitu Mercedes-Benz. Karena gue diundang oleh salah satu komunitas pecinta mobil Mercy. Untuk datang ke tempat-tempat mereka melihat secara langsung. Dan menyebarkan racun-racun euro ini kepada seluruh penonton di channel otomotif paling gas. John ini gitu ya. Jadi di video ini gue ingin mengajak teman-teman untuk menyaksikan petualangan seru gue. Bersama teman-teman komunitas dari Mercy W124. Atau yang lebih dikenal dengan nama Mercy Boxer. Mobil Jepang copo. Copo, copo, copo. Wewewe. Aceh, 89. Hampir sama sama umur gue. Gue aja udah mulai sakit-sakitan. Ini mobil masih menunjukkan performanya yang cukup apik gue. Dia kena tulahnya. Mobilnya sekarang bermasalah. Gue rasa bandnya copot. Mengin kebut-kebut. Ingat di rumah ada keluarga yang menyayangi Anda yang menunggu Anda di rumah. Dari sekian banyak tipe Mercedes-Benz yang ada di pasaran, mobil dengan kode sasis W124 adalah yang paling menarik buat gue. Mobil yang lebih populer disebut dengan Mercy Boxer ini masih relevan hingga sekarang. Walaupun menjadi kebanggaan bangsa Jerman, ternyata W124 didesain oleh pria berkebangsaan Itali. Pria yang kini melegenda tersebut adalah Bruno Sacho. Bisa dibilang model. Tapi lebih sering sih shooting-shooting gitu. Oh, shooting apa? Aku director of photography loh. Suka bikin video clip, ya kan? Aku video clip terakhir yang sama Rio Fabriano. Oh, Rio Ferdinand. Back Manchester United. Mercy W124 merupakan satu di antara sedikit mobil yang menggunakan spion asimetris. Bentuk dan ukuran spion kanan dan kiri W124 ini berbeda. Mungkin inilah tugas kalian agar bisa menjelaskan makna perbedaan tersebut di kolom komentar. Assalamualaikum. Nah, ini bedanya. Kobra yang bener sama kobra yang rusak. Kita lihat sendiri. Ini mobil gue tutup ya. Mana? Eh, ini. Gue digerak sendiri. Eh, eh, eh. Mantap ya, kan? Karena kalau nggak ada kobra ini, lo cukup sulit. Logi ininya nih. Ini susah banget nih kalau mau ngambil tuh. Iya, kan? Kalau nggak rusak gitu kan. Fitri mau ikut sama aku nggak? Naik mobil. Kamu ngapain di situ? Apa namanya? Kita mau foto bareng dulu. Bareng teman-teman. 1, 2, 4. W, W, W. Ayo, W. Fitri. Fitri suka nonton apa? Nonton dirimu. Selain itu, ditemukan fakta yang menyimpulkan bahwa setir kemudi mobil Mercy W124 tidak berada di posisi yang semestinya, alias offset atau tidak center. Beberapa teori konspirasi menyimpulkan bahwa ini diciptakan guna alasan kenyamanan bagi seorang pengemudi. Entahlah, mungkin kalian juga bisa membantu memberikan jawaban yang lebih konkret di kolom komentar. Bengkelnya keren banget. Bengkelnya keren banget. Abisnya apa ya? Bok, bok, bok. Ikelan. Dia mau bikin iklan. Bok. Pulangnya dikapa? Apa? Mobil avansantar tetanus abis naik mersew. Mercedes-Benz W124 Boxer ini dipasarkan sejak 1985 hingga 1996. Ada banyak istilah yang menyemati produk di setiap generasinya. Antara lain, Lisbecak, Tuton, Sportline, Facelift, hingga Masterpiece. Tak bisa dipungkiri, Indonesia masuk dalam hegemoni kesuksesan Mercy ini. Dimana era 90-an, Indonesia dan Thailand kebagian rejeki untuk ambil bagian dalam produksi Mercy Boxer. Perakitan ini melahirkan seri Masterpiece. Sebuah langkah strategi pemasaran Mercedes-Benz untuk menghabiskan stok yang masih banyak tersisa. Lucunya, hingga kini produk tersebut masih diagung-agungkan oleh banyak pecinta Mercy. Cuman ternyata enak banget ya naik gua pintu. Tapi ini gak bisa buat mesum nih mobil ini. Ini picok belakangnya. Padahal kacanya udah gelap. Gaspion. Wah, makasih, makasih. Assalamualaikum. Oke, itu tadi perjalanan hura-hura gua bersama teman-teman pecinta W124 di Tangerang Selatan. Seru banget, lucu banget, dan juga ada dua wanita seksi banget. Insya Allah ya. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton, udah like, udah subscribe. Terima kasih banyak karena tanpa kehadiran kalian, Bang Jon ini bukan siapa-siapa. Akhir kata, seperti biasa, jangan pernah buang sampah sembarangan. Patuhi peraturan lalu lintas dan sayangi keluarga kalian. Bang Jon ini izin pamit. Wabilahi tawipi wali hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi. Warahmatullahi wabarakatuh. Gasp! Siap!